Oh, oh, I, the devil's in the detail, in garden sight, oh, a holy crime, but how can I hide you without an eleby, it's a rubber sign without an eleby, it's up my eyes. Selamat datang kembali di channel saya, bro, jadi kali ini, ini kalian lihat ada sepeda di samping saya ini, ini adalah sepeda fiksi, atau biasa kita sebut dengan fixed gear, nah kenapa disebut fixed gear, karena kita cuma satu, kalau dua namanya two gear, oke, jadi kita akan review satu persatu bagian fiksi, buat kalian yang belum tahu atau belum pernah gunakan fiksi, atau mau beli sepeda fiksi, nah kita akan bahas satu persatu, nah apa saja yang dibuat itu akan berakhir, Biasanya ada rakitan, ada juga yang langsung ganti, ini kalau yang sekarang ada di, di apa ya, di tangan saya ya, ini ada yang rakitan, oke kita bahas bagian, bagian depan dulu termasuk roda depan, nah di bagian roda depan sini, kalau kalian lihat, ini pakai, apa namanya, rims-nya pakai trally ya, pakai trally, jadi kayak klasik begitu, nah karena, dia framenya klasik juga ya, cocoknya pakai trally, nah kemudian disini, kalau kita lihat disini, hubnya itu, yaitu, Grand Grand Compe Pro, nah ini NGS punya nih guys, jadi, ya jepang-jepang lah gitu ya, standar, bukan standar jepang sih, ya begitulah, pokoknya jepang-jepangan, kayak miabi ya, nah, jadi ini adalah Grand Compe Pro NGS, nah kemudian untuk di bagian rims ini, dia pakai headless sound, TB14 kalau nggak salah nih, kemudian bandnya itu pakai Michelin, dan ini classic, nah semuanya serba klasik, karena frame-nya bentuknya adalah classic, nah kita pindah ke bagian handlebar, handlebar disini menggunakan Nitto, nah disini dia pakai Nitto nih, klasik juga, terus dia untuk di, apa namanya, saya selalu blank, ya kalau bahas sepeda ya, ini dia pakai Nitto semua ini, jadi handlebarnya Nitto, apa sih namanya ya, kayak grip-nya juga, ini grip-nya dia pakai yang warna-warni, nah kemudian kita pindah ke bagian frame, bagian frame itu dia pakai NGS punya, ini NGS mah, NGS-nya nih, NGS kayaknya rakitan ini, di tukang gelas ini ya, iya, kalau dilihat-lihat ya, walaupun datangnya dari ini ya, kayaknya tukang gelas Jepang yang bikin ini, NGS bro, jadi harganya mungkin di kisaran 14 ya, 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 15 sampai ya, 15 sampai sini, berarti, untung kurirnya 1 juta, harganya 14, untuk frame-nya tau ya, jadi belum mendukang sama ini, terus di bagian apa ya, oh di bagian, kita bahas kaki-kaki itu ya, kalau untuk di bagian, crank-nya itu dia pakai Sugino, Sugino Mighty Competition, Sugino Mighty Size 48, jadi ini, kenapa namanya Sugino ada 48 sini, karena dia giginya atau geriginya ada 48 ya, jadi jangan salep ya, kemudian sama hub belakang juga pakai Grand Pompey, punya NGS, kemudian apa ya, kayak ada iklan gitu ya, kemudian kita pindah ke bagian apa nih, bagian duduk, ke tempat duduk, ini pakai Brooks, Brooks, Brooks ini pentas, pakai Brooks, oke, pakai Brooks, apa lagi ya, yang besar, oke, enggak ada sih, cuma itu aja, kalau fixi sih simple, fixit gear, atau single gear ya, jadi, itu fixi ya, kalau nge-remnya mungkin ada yang tanya, kalau nge-remnya pakai apa, nge-remnya pakai botol aku, kalau saya bilang botol aku, gimana ya, iklan ya, jadi nge-remnya pakai kaki bro, jadi, ini sebenarnya, dia enggak pakai strap, karena kayaknya dia nge-remnya nge-rem anjing ini, nge-rem anjing itu kalau langsung kaki disaruh disini bro, ini NGS, kita coba ya pakai, aduh, kita coba pakai, aduh, oke, kita coba pakai, aduh, oke, ini kita sementara pakai, kita test, Jadi gitu aja ya Cuma dikit Yang bisa dibahas Oke Jadi kalau mungkin Untuk total-total ngerakit sepeda Dengan frame MJS Nito Handle barna Nito H plusan ini ya sekitar 25-30 Kalau ada yang mau beli juga Di atas harga sih Kita jual kok Tapi kalau harga corona juga bisa Aman lah Jadi Frame nya kan harganya 14-15 sampai sini Bisa setengah lah Untuk harga frame ya Yang mau MJS ini Ini MJS yang kedua di Makassar Kalau tidak salah Kalau yang satu itu punya si Alif namanya Oke lah cukup sekian dah video saya Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share video-video saya Sebanyak-banyaknya Dan sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, komen, dan share video-video saya